Intro Hari ini aku akan mengajak teman-teman menjadi ilmuwan cilik Seorang ilmuwan mempelajari dunia di sekitarnya Dengan cara bereksperimen Kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan di sekitar rumah ya Alat yang dibutuhkan juga yang sering kita gunakan sehari-hari di rumah Tema kali ini dengan judul berburu hewan Kita akan temukan hewan-hewan kecil yang hidup di pekarangan atau taman-taman dekat rumah kita ya Waktu yang paling tepat untuk mencari makhluk-makhluk ini pada saat cuaca hangat ya Ketika hewan-hewan melata ini aktif bergerak Gunakan sarung tangan atau atlet ketika mengorek-ngorek tanah dan semak-semak untuk berburu Tanyakan dan minta izin dulu kepada orang tua sebelum bermain keluar rumah ya Jangan ke tempat umum sendirian Jangan lupa gunakan masker Atau ajak orang tua atau orang dewasa lainnya Untuk menemani teman-teman berburu hewan Jangan sembarangan memegang hewan Karena teman-teman bisa disengat atau digigit Selain itu teman-teman tidak ingin menyakiti hewan kan? Yuk kita mulai Siapkan peralatannya Bawalah buku catatan, kaca pembesar, pensil, dan alat menangkap Caranya Pilih area-area yang menyempil Cari di tanah, di bawah batu, di antara rumputan Ketika menemukan hewan buruan Catat dan gambar di buku Hitung jumlah kaki, sayap, dan bagian tubuhnya Apakah hewan itu bergerak dengan melata, merayap, loncat, atau terbang? Jika teman-teman tidak tahu nama hewan tersebut Tanya pada orang dewasa di sekelilingmu ya Atau cari tahu di buku atau di google Tentang hewan tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Contohnya kambing, sapi, kuda, kerbau dan banyak yang lainnya Semut memiliki 6 buah kaki, 2 pasang sayap Tapi setelah berkembang biak sayapnya akan terlepas 3 bagian tubuh ada kepala, dada dan perut Bergerak merayap dengan kakinya Lalat memiliki 6 buah kaki, 2 pasang sayap, 3 bagian tubuh ada kepala, dada, perut Bergerak dengan kaki dan sayapnya untuk terbang Laba-laba memiliki 8 buah kaki, 2 bagian tubuh ada kepala dan dada Juga perut, kakinya menempel di bagian dada Penghasil jaring laba-laba ada di bagian perutnya, di belakang Bergerak menggunakan kakinya untuk berjalan dan memanjat Bisa membuat jaring untuk rumah dan menangkap mangsanya Capung memiliki 6 buah kaki, 2 pasang sayap, 3 bagian tubuh ada kepala, dada dan perut Belalang memiliki 6 buah kaki, 2 pasang sayap, 3 bagian tubuh ada kepala, dada dan perut Bergerak dengan kaki dan sayapnya untuk melompat Kumbang memiliki 6 buah kaki, 3 pasang sayap, bagian tubuhnya ada antena untuk indera perasa, ada peronotum untuk melindungi kepala, ada badan dan perut juga sayap Bergerak melompat dengan kaki dan sayapnya Kaki seribu memiliki kira-kira 400 buah kaki, 2 bagian tubuh, ada kepala dan badannya yang bersegmen-segmen berbentuk cincin Setiap segmen badannya terdapat sepasang kaki, bergerak merayap menggunakan kakinya Gelabang memiliki kira-kira 30 sampai 354 buah kaki, 2 bagian tubuh, ada kepala dan badan yang bersegmen-segmen Dan setiap segmen terdapat sepasang kaki, bergerak merayap dengan perut dan kakinya Hati-hati, hewan ini berbisa, jangan disentuh ya Cacing memiliki tubuh yang memanjang dan bersegmen, mempunyai mulut berbentuk celah di bagian depan dan anus di bagian belakang Bergerak melata dengan badannya Ulat memiliki badan yang panjang dan berbentuk silinder Terdiri dari kepala, 3 pasang tungkai pada segmen dada 4 pasang tungkai pada segmen perut tengah Dan sepasang tungkai pada perut belakang Bergerak melata dengan tungkai tersebut Nah, teman-teman sudah mengertikan sekilas tentang hewan invertep rata Atau tidak memiliki tulang belakang Teman-teman bisa mencari lebih banyak informasi mengenai hewan tersebut dari buku atau Google ya Sekian eksperimen hari ini Sampai bertemu lagi Dadah Terima kasih telah menonton!